Eh, mangan rawon, misalnya daging, endok asin, toping lengkap, mek 10 ewu, mawuran. Dan buat temen-temen juga, jangan lupa subscribe channel-channel yang tertera di deskripsi juga nih. Nah, jangan lupa juga nih, subscribe channel Motocam. Oke, daripada banyak omong, Markimul, mari kita mulai. Motovlogur ini sungguh sangat jahil sekali. Dengan sengaja menginjakkan motornya kegenangan air dengan bertujuan ingin mengecrotkan air ke temennya cuy. Namun, lihatlah endingnya, kejailan si motovlogger dibayar tunai. Kali ini, si motovlogger nyari saja dibuat selaka oleh pengedara mobil yang membuka pintu mobil tanpa melihat situasi terlebih dahulu cuy. Saat sedang sun mori, si motovlogger ini merekam insiden kecelakaan tunggal yang terjadi di depan mata persis cuy. Gagal cornering saat membawa ayangnya membuat trader tersebut nabrak pembatas jalan dan berakhir terjatuh cuy. Untuk saja atas insiden ini, untuk korban tidak mendapati duka yang fatal karena terjatuh di tanah ya cuy. Berdua ya? Berdua ya? Berdua ya? Berdua ya? Berdua ya? Berdua ya? Iya, misalnya karena batu ya? Ini, kasihan anjir mana bocah ya? Apakah ada yang magang, ada yang ngerja, apakah ada yang gabut juga? Ya, semoga tetap bisa produktif lah ya. Lumayan kalau misalkan lagi libur gini, misalkan ngambil-ngambil online course atau ngambil apa gitu. Nasib apa sekali ini dialami oleh si motovlogger ini cuy. Saat lagi riding bersama temen-temennya, si motovlogger ini malah menjumpai seorang pengendara motor yang tiba-tiba secara mendadak ambil jalan ke sebelah kanan. Alhasil si motovlogger yang kaget ini berusaha menghindari dengan cara nge-rem. Namun karena nge-remnya yang terlalu dalam, motor si motovlogger ini pun ngepot dan membuat si rider terjatuh cuy. Niat mau ngerekam kedatangan temennya, insiden tak terduga ini terjadi. Mungkin karena salting brutal, si cewek malah kehilangan fokus dan kehilangan kendali. Daske mobil ini merekam adu banteng antara dua motor tepat di depan cuy. Kejadian ini terjadi ketika salah satu pemotor yang nekat melawan arah jalan di jalan ini. Pemotor yang dari arah kanan pun tak bisa menghindari pemotor tersebut. Tanggung jawab gak lho? Detik-detik mobil damkar nabrak mobil. Suara sirene sudah berbunyi dengan keras. Bahkan semua mobil terlihat minggir dan memelankan laju mereka untuk memberikan jalan mobil damkar ini. Namun ada satu mobil yang pede menyebrang cuy. Insiden tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Saat lagi Sanmori kelembang, si motovlogger ini malah terserempet oleh pesetasan Mori yang lain. Seperti Rossi dan Stoner. Mereka saling salib di tikungan cuy. Saat sedang solo riding, si motovlogger ini nyaris saja dibuat selaka oleh mobil yang nekat mengalip dari lawan arah cuy. Nekat robos jalan yang sedang diperbaiki, pemuda ini malah beratraksi di galian lubang cuy. Niat mau willi, pemuda yang ingin terlihat keren ini malah berakhir nyungsep kaspal cuy. Sungguh sesuai harapan penonton ya. Di video terakhir ini, pemilik rumah dibuat tak bisa keluar karena tak bisa membuka pintu cuy. Pasalnya ada mobil orang yang dengan sengaja dan pedenya memarkirkan mobilnya di depan pintu persis. Duh otaknya kemana sih? Parking mobilnya sampai buka pintu pun gak bisa cek. Aneh keren lah, keren kali lah yang parking mobil ini. Nih BK-nya nih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengizinkan videonya untuk tayang disini. Dan buat kalian yang ingin menonton video selengkapnya, cek aja di deskripsi ya. Dan jangan lupa subscribe tentunya. Jadi mungkin video hari ini cukup sampai disini. Ketemu lagi di video kompilasi-kompilasi selanjutnya. See you next video. Dan Motocamp pamit. Sub indo by broth3rmax